Assalamualaikum Wr. Wb Saya dari perwakilan kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu klarifikasi sumber dan media pembelajaran yang pertama adalah saya Zain Azir Mawan NIMP 2020-33064 yang kedua ada Dimasinggi Pravianto NIMP 2020-33276 yang ketiga ada M. Naval Catrio NIMP 2020-33287 dan yang keempat ada Hidayatunisa dengan NIMP 2020-33355 Klasifikasi media pembelajaran Klasifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif pada dasarnya media yang banyak digunakan untuk kegiatan pembelajaran adalah media komunikasi dan selanjutnya ada cara dan selanjutnya ada cara mengklasifikasi media penyaji yang pertama ada media visual diam media visual gerak media audio dan media audio visual diam dan media audio visual bergerak selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kepada waktu dan tempat saya persilahkan klasifikasi media pembelajaran menurut para asli yang pertama menurut Setyo Sari dan Sika Buden A. media pembelajaran 2 dimensi B. media pembelajaran 2 dimensi C. media pandang diam dan yang kedua menurut Bulaiman yang pertama media audio media yang menghasilkan bunyi misalnya audio kaset tab recorder dan radio yang kedua media visual media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi yang ketiga ada media audio visual media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media misalnya film bersuara dan televisi yang keempat ada media audio motif yang keempat ada media audio motif visual penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi video tab kaset recorder dan sound film yang kelima ada media audio style visual media lengkap kecuali penampilan motion atau gerak tidak ada seperti sound film strip sound slide dan rekaman style pada televisi yang keenam ada media audio semi motion media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata misalnya telewriting dan recorder telewriting selanjutnya ada R. Murray Thomas Thomas menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman yang pertama pengalaman langsung the real live experience berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa di video selanjutnya terima kasih .. di video selanjutnya terima kasih .. di video selanjutnya terima kasih .. Menurut Rudy Brands, menurut taksonomi Brandt, dikelompokkan menjadi bagian yaitu A. Media audiovisual gerak B. Media audiovisual diam C. Media audio semi gerak D. Media visual gerak E. Media visual diam F. Media semi gerak G. Media audio Dan terakhir yaitu media cetak Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran Yang pertama, media audio menghasilkan suara Yang kedua yaitu media visual yang menghasilkan gambar Yang ketiga yaitu media audiovisual yang menghasilkan suara dan gambar Media audiovisual ini ada dua macam Yaitu media audiovisual diam Yaitu media yang menghasilkan suara dan gambar saja Yang kedua yaitu media audiovisual bergerak Yang menghasilkan media yang menampilkan unsur suara dan gambar bergerak Yang selanjutnya yaitu ada media serbaneka yaitu menyangkut segala hal yang dapat mendukung pembelajaran Yang terakhir yaitu PETA dan GLOBE Yaitu menyajikan gambar dan data sebuah lokasi Gambaran fotografi merupakan media pengajaran sederhana Tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatkan Selanjutnya fungsi dan manfaat media pembelajaran Fungsi media pembelajaran Satu membantu mempercepat pemahaman siswa dalam proses pembelajaran Dua menciptakan pembelajaran yang lebih komunikatif dan produktif